Om Swastiastu, pembahasan mengenai asal-usul manusia menurut sejarah Weda semakin menarik. Dan pada bagian terakhir ini, Hindu Times Channel mempersembahkan kepada Anda sebuah urayan langka dan menakjubkan dari Weda Bawisya Purana. Weda Bawisya Purana adalah salah satu dari 18 kitab purana utama yang terdiri atas 5 parwa atau buku. Parwa ketiga, yang disebut Pratisarga Parwa, memuat rangkaian peristiwa di masa depan. Dalam parwa ketiga, terdapat urayan mengesankan tentang munculnya agama-agama di dunia pada zaman Kali Yuga, termasuk munculnya Adam dan Hawa yang akan menjadi topik kali ini. Weda Bawisya Purana diturunkan oleh Dewa Brahma sendiri melalui garis perguruan Rohani Weda. Kemudian Maharishi Biasa Dewa menulisnya 5200 tahun lampau di Badarika Seramat. Kitab ini memuat urayan tentang peristiwa di masa depan, termasuk lahirnya agama-agama di zaman Kali Yuga. Tak hanya itu, Weda Bawisya Purana juga membahas mengenai nabi-nabi agama-agama lain seperti Nuh, Musa, dan Yesus. Dalam episode ini, Hindu Times akan mengungkap sebagian isi Bawisya Purana kepada Anda. Simak terus video ini hingga tuntas. Buat Anda yang belum berlangganan channel kami, silakan klik subscribe di bagian bawah karena Hindu Times selalu menghadirkan konten-konten menarik seputar Hindu secara teratur. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.hindutimes.id untuk membaca artikel majalah Hindu Times dari volume pertama hingga 15 secara gratis. Pertanyaan besar lain bagi umat Hindu mengenai asal-usul manusia adalah, apakah Hindu menyebutkan Adam dan Hawa sebagaimana sejarah-sejarah agama-agama lain? Jika iya, siapakah mereka menurut sejarah Weda? Dari mana mereka berasal? Jenis manusia seperti apakah yang mereka turunkan? Sumber referensi yang dijadikan perdoman dalam pembuatan konten video ini adalah Weda Bawisya Purana, buku ketiga. Dengan menyimak urayan yang mengesankan ini, umat Hindu akan menyadari bahwa ajaran Weda begitu lengkap dan sempurna, sehingga umat Hindu tidak perlu pergi menenggalkan Hindu untuk mencari kebenaran dan keselamatan tertinggi. Banyak peristiwa besar dimuat dalam Bawisya Purana di buku ketiga. Bayangkan, 5200 tahun yang lalu, jauh sebelum kelahiran agama-agama yang ada saat ini, Maharishi Vyasa, acarya terbesar Hindu, telah menulis tentang berbagai peristiwa besar di masa depan. Sesuai dengan nama Purana ini, Bawisya berarti yang akan terjadi. Weda Bawisya Purana dan juga beberapa bagian lain dari Weda, tidak hanya memuat tentang peristiwa yang saat ini telah terjadi, namun juga yang belum terjadi. Misalnya, peristiwa kebangkitan peradaban Weda di seluruh bumi, mengeringnya sungai Gangga, turunnya Kalki Awatara, dan peradaban manusia setelah Kali Yuga berakhir. Semua itu telah ditulis oleh Maharishi Vyasa Dewa, 50 abad silam. Terdapat sekurang-kurangnya 6 cara untuk membuktikan keaslian suatu ayat Weda. Cara pertama disebut Chanda Pariksa atau Metrical Analysis. Setiap ayat Weda memiliki metrum dengan urutan Gana atau posisi guru lagu yang konsisten. Dengan melihat konsistensi guru lagu ini, orang dapat mengetahui suatu ayat Weda asli atau tidak. Cara kedua adalah dengan metode historiografi, yakni mencocokkan garis waktu antara satu peristiwa sejarah Purana dengan peristiwa sejarah yang lainnya. Urayan Weda Bawisya Purana tentang awal zaman Kali Yuga memiliki kesesuaian dengan Narasinga Purana, Mahabharata, dan Vishnu Purana. Cara-cara lainnya untuk menentukan keaslian suatu ayat Weda dapat Anda baca selengkapnya di website ofisial kami. Tautan artikelnya dapat Anda temukan di description box di bawah video ini. Manusia pada zaman Kali Yuga cukup berbeda. Di akhir zaman dua para Yuga, sekitar 5.100 tahun lampau, manusia mulai terbagi atas dua golongan besar, yakni Arya dan Mleca. Para Arya mengikuti prinsip-prinsip Weda, dan para Mleca hidup dengan prinsip-prinsip duniawi dan kadang merosot hingga sifat-sifat yang jahat. Pembagian golongan manusia ini bukanlah berdasarkan kelahiran, namun berdasarkan karakter dan cara hidup. Seorang Arya bisa jatuh menjadi Mleca apabila ia meninggalkan prinsip-prinsip kebajikan. Demikian pula seorang Mleca bisa menjadi seorang Arya apabila mengikuti prinsip-prinsip Weda. Kisah penciptaan manusia pada zaman Kali Yuga dimulai setelah Perang Besar di Kuruksetra yang berlangsung pada sekitar 5.200 tahun lampau. Menurut urayan sejarah Weda, Putra Arjuna dan Subhadra adalah Abhimanyu, dan Putra Abhimanyu adalah Pariksit. Putra Pariksit adalah Jana Mejaya, raja dunia yang membasmi populasi ular dan naga hingga tersisa sangat sedikit. Inilah sebabnya mengapa naga sangat jarang terlihat di zaman Kali Yuga ini. Kitab-kitab Weda seperti Narasingapurana, Bhagawata Purana, dan bagian akhir Mahabharata. Menguraikan bahwa ada 27 raja yang memerintah Hastinapura setelah Jana Mejaya dari tahun 3.100 sebelum masehi hingga 1.500 sebelum masehi. Pada tahun 2.500 sebelum masehi, Raja Nichakra memindahkan pusat pemerintahan Hastinapura ke Kusambi yang kini berada di dekat Delhi karena meluapnya Sungai Gangga. Peristiwa ini menandakan memudarnya kekuatan Hastinapura sebagai penguasa dunia kala itu. Kemunduran itu diikuti dengan pemisahan diri kerajaan-kerajaan besar seperti Mesir, Sumeria, Cina, dan Mediterania dari kedaulatan Hastinapura. Karena pengaruh Kali Yuga dimulai, jumlah umat manusia yang melupakan Weda semakin banyak. Dalam bagian 2 sebelumnya, telah Anda simak terciptanya golongan manusia yang cenderung bersifat jahat. Populasi golongan manusia ini meningkat di akhir zaman Dua Parah. Kemudian Maharaja Kesemaka, Raja ke-27, bertekad mengurangi populasi manusia yang jahat. Namun ia gagal dan tewas. Kegagalannya sebagai raja menyebabkannya dihukum di neraka. Untuk membebaskan ayahnya dari neraka, Pradiota, putranya, melakukan sebuah upacara melecaiannya pada sekitar tahun 1800 sebelum masehi. Dalam upacara besar itu, Raja Pradiota membuat kobaran api suci seluas 128 mil persegi di lembah sungai Indus Saraswati. Dengan menggunakan mantra-mantra Veda, semua golongan manusia yang jahat dipanggil dan diminasakan. Temuan arkeologi menguatkan bukti bahwa upacara ini benar adanya dengan temuan tumpukan kerangka manusia di Mohenjo-Daro dan Harapan, dua kota kuno di lembah sungai Indus Saraswati. Berdasarkan analisis kerangka manusia dan struktur batuan di wilayah itu, pada suatu ketika terpapar panas yang sangat tinggi pada seputaran tahun 1700 sebelum masehi. Karena melihat populasi para meleca menurun drastis, Kalipurusa, penguasa zaman Kali Yuga, berdoa kepada Tuhan. Kalipurusa lazim dikenal sebagai iblis atau setan dalam bahasa Lumrah. Peristiwa ini membuktikan bahwa Tuhan Sri Krishna berada di atas Dharma dan Adharma. Ajaran Hindu secara tegas menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah memiliki saingan atau rival. Bahkan penguasa tertinggi kejahatan, yakni Kali, tunduk pada kuasa Tuhan dan berdoa kepadanya. Karena itu Tuhan Sri Krishna senantiasa berada di luar dualitas alam material. Beliau tidak terikat pada apapun. Konsep ketuhanan yang sempurna ini dinyatakan sendiri oleh Tuhan Sri Krishna dalam beda Bhagavad Gita. Kemudian Tuhan Sri Krishna meristui Kali untuk berketurunan dan berkuasa di bumi selama 432 ribu tahun. Sebab Kali telah melakukan pertapaan yang keras untuk memuaskan Tuhan. Inilah keadilan yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Barang siapa yang melakukan pertapaan dan usaha yang keras untuk memuaskan Tuhan, maka dia layak mendapatkan imbangan. Tuhan tidak membeda-bedakan ciptaannya. Karena Kali telah melakukan pertapaan selama ribuan tahun, maka Tuhan Sri Krishna memberinya anugerah. Namun karena Kali adalah manifestasi tertinggi kejahatan atau adharma, Tuhan hanya memberinya hak berkuasa atas sebagian kecil dari seluruh Jambudwipa dalam waktu yang relatif singkat. Kekuasaan Kali Yuga bagaikan gerhana matahari yang hanya berlangsung sebentar saja dibandingkan dengan usia total zaman-zaman lainnya. Kitab Suci Veda Vishnu Purana bagian Bumi Kandang menjelaskan bahwa keempat zaman, yakni Satya, Treta, Dua Para, dan Kali, hanya ada di Baratawarsa atau dimensi bumi tempat tinggal manusia. Jadi Kali Yuga hanya bisa berkuasa di Baratawarsa saja, bukan di bagian bumi di dimensi yang lain. Dengan kata lain, Kali Yuga hanya ada di bumi yang bisa dilihat oleh mata manusia saja. Sementara itu, ada bagian-bagian bumi dalam dimensi yang lain. Tempat-tempat itu tidak bisa dijamah oleh Kali Yuga, sehingga suasananya tetap seperti zaman Treta Yuga. Ini dijelaskan dengan tegas dalam Veda Vishnu Purana dan Bhagavata Purana. Agar Kali Purusa bisa menjalankan misinya untuk menjerumuskan manusia dalam dosa, Tuhan Sri Krishna memberinya izin untuk mengelabui dua orang petapa, yakni Resi Adama dan istrinya, Hawyawati. Keduanya adalah manusia yang diciptakan oleh Prajapati Kardama sebelum awal zaman Kali Yuga. Pasangan kedua Resi inilah yang memiliki kisah yang sama dengan Adam dan Hawa. Ayatnya berbunyi sebagai berikut. Dua orang suci, Adama dan istrinya Hawyawati, tekun memusatkan pikiran pada wujud Tuhan yang berada dalam hati setiap makhluk dengan cara mengendalikan indria-indria mereka secara sempurna. Karena itu jelas dalam Veda disebutkan bahwa Adama dan Hawyawati bukanlah manusia pertama, telah ada ras manusia sebelum kemunculan mereka di bumi. Orang-orang Sumeria kuno mencatat peristiwa ini sebagai penciptaan manusia oleh makhluk dari langit yang disebut Anunnaki. Tampaknya Anunnaki yang dimaksud oleh orang Sumeria adalah Prajapati Kardama dan para Prajapati lainnya. Setelah mendapat karunia dari Tuhan Sri Krishna, Kalipurusa kemudian menyamar menjadi seekor kular dan memasuki taman di mana Adama dan Hawyawati melakukan pertapaan. Taman ini terletak di dekat sungai Suprapti yang terdistorsi menjadi sungai Eufrat. Menurut para cendekiawan ilmu geografi Veda, sungai ini diduga sebagai salah satu cabang sungai Gangga yang mengarah ke negeri-negeri di bagian barat. Veda Bawisya Purana menyebut tempat pertapaan Rishi Adama dan Hawyawati sebagai Pradan. Akibat bujukan kali, Rishi Adama dan Hawyawati memakan buah ramia pala yang terlarang bagi para pertapa. Sebagai akibatnya, mereka terpikat pada kenikmatan jasmani dan jatuh dari posisi mereka sebagai orang suci. Dari Adama dan Hawyawati, muncullah berbagai macam ras manusia yang memenuhi bumi di zaman Kali Yuga. Jenis manusia ini adalah jenis yang berbeda dengan manusia di zaman sebelumnya. Keturunan-keturunan Adama dan Hawyawati disebutkan dengan jelas dalam Bawisya Purana. Usia Adama dan Hawyawati pun dinyatakan dengan jelas, yakni 930 tahun. Pada akhir kehidupan mereka, Adama dan Hawyawati melakukan pertapaan yang berat untuk memuaskan Tuhan, lalu mencapai planet-planet Dewa Loka. Demikian kisah penciptaan manusia di zaman Kali Yuga menurut Weda Bawisya Purana. Dapat kita simpulkan bahwa manusia di zaman Kali Yuga berbeda dengan jenis manusia di zaman sebelumnya. Karena itu, di zaman Kali Yuga ini, hampir tidak ada manusia yang mampu melihat para dewa atau bahkan berinteraksi dengan para dewa. Ini karena struktur genetika manusia di zaman Kali Yuga berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Di akhir zaman Kali Yuga nanti, manusia-manusia yang memiliki kecenderungan sifat jahat akan diminasakan, dan ras manusia yang baru akan diturunkan kembali dari Manu. Namun, sebagaimana yang Tuhan Sri Krishna nyatakan dalam Bhagawat kita, barang siapa tekun berbakti kepada aku, maka aku memberinya kecerdasan. Jadi, sebagai apapun seseorang lahir, jika ia memiliki keyakinan kepada Tuhan Sri Krishna, dan ingin dengan tulus memahami tentang jati dirinya, maka Tuhan memberinya pengetahuan. Dengan pengetahuan rohani itu, seseorang perlahan-lahan diangkat dalam sifat-sifat Dharma, tak peduli dari manapun asal dan latar belakangnya. Demikianlah karunia Tuhan Sri Krishna bagi umat manusia di zaman Kali Yuga ini. Sekali seseorang berada dalam kesadaran rohani ini, maka Tuhan Sri Krishna berjanji bahwa penyembahnya tidak akan pernah binasa. Demikian bagian terakhir dari asal-usul manusia menurut sejarah Veda. Semoga dengan video ini, kita menjadi sadar bahwa kita hanyalah titik kecil dari sejarah peradaban manusia yang amat panjang. Dengan itu, kita bisa mengambil makna yang dalam, bahwa kehidupan kita sangatlah berharga. Mari bersama-sama membuat kehidupan kita lebih bernilai. Dengan menghindari radikalisme, senantiasa tekun mendengar ajaran-ajaran Dharma, mengucapkan nama suci Tuhan, dan mengingat berbagai kegiatan rohani Tuhan yang maha ajaib. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan mutiara-mutiara pengetahuan Hindu yang tiada batas. Semoga Hindu dapat menjadi cahaya yang terakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!